Halo people with spirit of learning, jadi pada kali ini kita akan belajar memahami sebuah brief project yang akan diberikan oleh klien maupun manajer kita nantinya ketika kita bekerja sebagai seorang freelance atau full time website developer. Jadi pada kali ini kita akan coba membangun sebuah multi purpose company profile yang biasanya digunakan oleh perusahaan menengah sampai ke atas untuk mempromosikan jasa atau produk yang mereka miliki. Selain itu juga mereka ingin mempromosikan perusahaannya misalnya visi-misi mereka seperti apa terus tim hebat yang mereka miliki itu siapa saja seperti itu. Biasanya untuk memikat calon customer ya, bisnis lain atau mungkin investor. Jadi disini ada workflow dimana saat ini kita hanya fokus pembuatan satu pengguna saja yaitu adalah super admin, tapi nanti kita tetap membuat sebuah role management ya. Jadi nanti kalau kalian mau menambahkan pengguna dengan role baru misalnya seorang manajer atau karyawan itu bisa ya. Nah disini kita memiliki sebuah workflow. Pertama kita kelola data dulu ya melalui content management system yang kita bangun. Setelah itu nanti marketing agensi dari perusahaan tersebut akan mempromosikan website yang kita miliki. Dan selanjutnya bakalan banyak visitor berdatangan untuk melihat keseluruhan isi website kita. Nah disini juga nanti kita akan membuat sebuah fitur dimana para pengunjung website dapat membuat sebuah appointment kepada perusahaan kita. Misalnya mereka berminat untuk membeli sebuah jasa atau produk yang perusahaan kita miliki dan mereka bisa membuat sebuah appointment. Oke disini ada beberapa fitur yang akan kita bangun nantinya menggunakan Laravel versi 11. Nah disini sudah disiapkan juga sebuah ERD atau disebut dengan entity relationship diagram dengan tampilannya table seperti ini ya. Jadi ada beberapa table yang akan kita bangun pada projek kali ini sehingga nantinya seluruh data yang dimiliki pada website tersebut menjadi lebih dinamis dan dapat diubah-ubah oleh seorang super admin. Oke jadi kita akan membuat beberapa table menggunakan Laravel migration nanti biar lebih mudah di maintenance ya. Jadi ada beberapa table seperti ini terus ada beberapa table juga yang memiliki sebuah relationship seperti cardinality nya ini one to many. One to many seperti ini di bagian sini juga one to many. Buat teman-teman yang tertarik untuk memperdalam ilmu pembuatan ERD saya sarankan mengikuti kelas gratis buatan saya. Jadi kalian kunjungi website Birgitangga kalian cari ERD seperti ini. Nah disini saya sudah merilis sebuah kelas gratis dimana kita akan belajar dari segi teori dan juga kita akan praktek untuk membuat ERD pertama kita. Sehingga kedepannya nanti fondasi utama kalian sebagai seorang software developer itu menjadi lebih kuat lagi terutama di bidang website development. Oke pada kelas ini juga kita telah disediakan sebuah template design dimana ini bisa kita gunakan sebagai preview ya dari proyek yang akan kita bangun. Jadi disini ada homepage, ada halaman untuk bikin appointment, ada halaman untuk menunjukkan betapa hebatnya tim yang dimiliki oleh perusahaan kita. Lalu ada halaman about untuk mempromosikan mimpi-mimpi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Oke dan nanti beberapa data disini akan mudah diatur melalui konten manajemen sistem yang kita bangun. Jadi nanti kita akan menggunakan Laravel ya untuk mengelola data-data tersebut disini. Ya nanti kita akan kelola bersama. Oke dari awal. Nah seperti data hero terus juga data principle, statistik dan juga beberapa data lainnya yang ada disini. Oke jadi nanti bisa kita kelola dengan baik menggunakan content manajemen sistem yang kita bangun menggunakan Laravel. Oke people with the spirit of learning. Begitulah pembelajaran untuk kali ini. Jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar, mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini. Dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi, silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi. Oke people with the spirit of learning. Mari kita lanjutkan pembelajarannya. Mari kita lanjutkan pembelajarannya. Mari kita lanjutkan forira itu. M butterflies. Mbek. M M